Di sini kami akan mengupas tentang hasil dari klasemen sementara Premier League. Yakni adalah klasemen sementara Premier League Liga Inggris, berikut adalah tim Wolfes yang berada pada dasar klasemen sementara dengan torehan poin 1. Di urutan ke-19 klasemen Premier League yakni ada Southampton dengan torehan 1 poin. Di urutan ke-18 yakni ada Crystal Palace yang memperoleh poin 3. Di urutan ke-17 ada Ipswich yang memperoleh 4 poin. Kini Everton berada pada peringkat 16 di klasemen Premier League dengan torehan 5 poin. Di urutan klasemen ke-15 kini diduduki oleh Leicester City yang meraih 6 poin. Emu alias Manchester United berada pada urutan klasemen ke-14 dengan torehan 8 poin. Performa Man United pun kini memburuk di musim saat ini. Bournemouth kini berada di urutan klasemen ke-13 dengan raihan poin 8. Dan kini West Ham berada pada posisi ke-12 yang memperoleh 8 poin seperti Bournemouth dan Man United. Hanya berbeda antara selisih gol. Bournemouth kini menduduki klasemen ke-11 dengan torehan 10 poin. Di peringkat klasemen ke-10 yakni dihuni oleh Nottingham Forest dan mengemas 10 poin. Setelah Nottingham Forest, kini ada Tottenham yang berada pada urutan ke-9 yang meraih 10 poin juga. Sedangkan Fulham berada pada urutan klasemen ke-8 dengan torehan 11 poin. Dan Newcastle berada pada urutan ke-7 yang mengemas 12 poin. Dan kini Brighton yang mengemas 12 poin berada pada urutan ke-6. Urutan klasemen ke-5 Liga Inggris yakni dihuni oleh Aston Villa dengan mengemas 14 poin. Dan di urutan ke-4 Liga Inggris kini dihuni oleh Chelsea dengan torehan 14 poin. Hanya selisih gol dengan Aston Villa. Arsenal menduduki klasemen ke-3 di Premier League dengan torehan 17 poin. Citizen alias Manchester City yang dinahkodai oleh Pep Guardiola berada pada klasemen ke-2 Liga Inggris yang mengantongi 17 poin. Dan pemunca klasemen sementara Liga Inggris 2024 hingga 2025. Yakni dihuni oleh Liverpool yang mengantongi 18 poin. Terima kasih semuanya dan salam olahraga. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.